Facebook dan kawan-kawannya tumbang, harta Mark Zuckerberg langsung lenyap nyari 100 triliun rupiah. Pada Senin malam, media sosial Facebook, Whatsapp, dan Instagram diberitakan kompak bertumbangan kurang lebih 6 jam lamanya. Karena kejadian itu, Mark Zuckerberg mengalami kerugian hingga 5,9 miliar USD atau setara 85 triliun rupiah. Akibat kejadian itu, saham Facebook yang diperdagangkan pada hari Senin anjok hingga 4,9 persen, di mana hal tersebut terjadi setelah aplikasi dan platform berbagi foto Instagram juga down untuk ribuan pengguna. Beberapa media seperti Bloomberg, bahkan menyebut Mark Zuckerberg mengalami kerugian terus naik hingga 7 miliar USD atau setara 99,4 triliun rupiah. Hanya dalam semalam, hampir 100 triliun rupiah Mark Zuckerberg kehilangan hartanya. Mengutip dari Forbes, Selasa, 5 Oktober 2021, kini kekayaan Zuckerberg menjadi 117 miliar USD, dan menjadi orang terkaya ke-6 di dunia. Sementara bos Facebook lainnya, Chief Operating Officer Facebook, Sheryl Sandberg kekayaannya juga menyusup menjadi 1,9 miliar USD. Ada dua penyebab yang membuat saham Facebook tertekan. Yang pertama, akibat lamanya waktu tumbang media sosial itu, dan alasan kedua, diperkirakan banyak perusahaan yang ikut merugi puluhan juta dolar. Ini bukan kali pertamanya Facebook tumbang, pada 2019, pernah down selama 14 jam. Lalu 2008 saat mati listrik terjadi seharian di negara asal perusahaan. Alhasil menyebabkan sistem internal Facebook terganggu, bahkan karyawan Facebook juga tidak bisa mengecek email dan sistem lainnya. Sebelum anjlop gara-gara sistem down, saham Facebook sempat berjaya. Kemarin, Senin saham Facebook ditutup 326 USD, angka itu melonjak sebanyak 150%. Sebagai informasi, Facebook, Whatsapp, dan Instagram sempat down dengan waktu yang cukup lama, yakni 6 jam. Pantauan di down detector, gangguan akses ketiga layanan tersebut mulai pukul 23 WIB, 4 Oktober 2021. Tidak hanya di Indonesia, masalah terjadi di seluruh dunia. Kendala koneksi ke server menjadi yang paling banyak dikeluhkan pengguna Whatsapp. Selain itu mereka mengaku tidak bisa menerima pesan dan mengakses aplikasi. Pihak Facebook sejauh ini belum mengungkap penyebab masalah yang terjadi di semua produknya. Namun sempat mengkonfirmasi adanya gangguan akses pada penggunanya. Kami menyadari bahwa beberapa orang mengalami kesulitan mengakses aplikasi dan produk kami. Kami sedang berupaya agar semuanya kembali normal secepat mungkin, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tulis Facebook di Twitter. Facebook ini mengungkap penyebab gangguan yang mempengaruhi miliaran penggunanya itu. Vice President of Engineering and Infrastructure Facebook Santos Janargan dalam blognya mengatakan, tumbangnya ketiga layanan itu disebabkan oleh perubahan konfigurasi di router backbone. Tapi Janargan tidak memberikan penjelasan yang lebih detail. Tim teknisi kami telah mengetahui, bahwa perubahan konfigurasi pada router backbone yang mengoordinasikan lalu lintas jaringan antara pusat data kami menyebabkan masalah, yang akibatnya mengganggu komunikasi ini, kata Janargan dalam blognya, seperti dikutip dari The Verge, Selasa, 5 Oktober 2021. Gangguan pada lalu lintas jaringan ini memiliki efek berjenjang pada cara pusat data kami berkomunikasi, sehingga menghentikan layanan kami, sambungnya. Janargan juga mengatakan gangguan ini tidak disebabkan oleh hacker, atau percobaan untuk mengambil data pengguna. Ia juga memastikan tidak ada data pengguna yang bocor selama gangguan ini terjadi. Sebelum Facebook mengungkap penyebab gangguan ini, beberapa pakar keamanan mengungkap spekulasinya. Senior Vice President Claude Flardine Next mengatakan Rute Border Gateway Protocol, atau BGP Facebook tiba-tiba ditarik dari internet. BGP bertugas membantu jaringan memilih jalur terbaik, untuk mengantarkan trafik internet. Masalah ini diduga dimulai ketika ada kesalahan saat update rutin BGP, yang kemudian menghapus informasi routing DNS yang dibutuhkan Facebook, untuk memungkinkan jaringan lain menemukan situsnya. Saat layanan WhatsApp, Instagram dan Facebook tumbang, sistem internal yang digunakan karyawan Facebook juga ikut terdampak. Akibatnya mereka tidak bisa bekerja dan tim teknisi yang ditugaskan, untuk mengecek gangguan ikut kesulitan. Facebook kemudian mengirimkan tim teknisinya ke salah satu pusat data mereka di California, untuk mereset server perusahaan secara manual. Tapi proses ini dipersulit karena kartu identitas digital karyawan tidak berfungsi, sehingga tim teknisi tidak bisa mengakses area server. Untuk komunitas besar orang dan pembisnis di seluruh dunia, yang bergantung pada kami, kami minta maaf. Kami bekerja keras memulihkan akses pada aplikasi dan layanan kami, dan kami senang melaporkan bahwa mereka sudah kembali online. Terima kasih atas kesabarannya, sebut Facebook. Gangguan ini skalanya masif. Saya tidak tahu apakah pernah menyaksikan gangguan semacam ini dari perusahaan internet besar, kata Daud Madori dari perusahaan analisis internet kentik. Ia menyebut perusahaan internet kadang kehilangan koneksi saat melakukan update di konfigurasi jaringan. Itu misalnya pernah terjadi pada Fastly, sebuah perusahaan cloud, yang juni silam tumbang sekitar satu jam. Namun fakta bahwa perusahaan sebesar Facebook dengan sumber daya melimpah sampai mengalami gangguan berjam-jam berarti permasalahannya serius. Beberapa pakar sekuriti menyebut gangguan yang dialami Facebook ini mungkin berkaitan dengan domain name system atau DNS. DNS kadang disebut sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama website menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, error di DNS rupanya cukup umum dan menjadi alasan beberapa situs menjadi tumbang. Alasannya terkait dengan persoalan teknis, misalnya masalah konfigurasi dan biasanya dapat cepat diperbaiki. Namun dalam beberapa kasus, persoalannya serius. Pakar infrastruktur internet menyebut kemungkinan ada kesalahan konfigurasi oleh Facebook. Tampaknya Facebook melakukan sesuatu pada router mereka yang menghubungkan jaringan Facebook ke seluruh internet, cetus John Graham Cumming, selaku CTO Cloudflare. Fenomena media sosial tumbang, bukti mereka tidak selamanya berjaya. Sehebat-hebatnya ciptaan manusia, tidak akan pernah bisa abadi dan tanpa cacat. Fenomena tumbangnya beragam media sosial yang menghebohkan dunia, menunjukkan bahwa peradaban barat tidak akan bertahan lama mendominasi dunia. Peristiwa ini juga memberi warning bagi kita semua, bahwa hanya dalam waktu 6 jam saja, dunia maya dibuat geger atas peristiwa ini. Padahal, seandainya tanpa media sosial pun bagi kita masih bisa hidup normal. Hal ini mengkonfirmasi bahwa satu orang yaitu seorang Mark sudah berhasil mengendalikan jutaan manusia. Ini artinya kondisi ketergantungan manusia di penjuru dunia sudah dalam ranah yang agun. Bagaimana dengan Anda? Apakah termasuk yang mengalami ketergantungan terhadap media sosial? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!